selamat menikmati seperti ini baiklah Anda perhatikan gambar pertama ini di mana vektor P ini sama dengan sisi miring dari segitiga siku-siku sehingga kita menggunakan teorema pitagoras sebagai contoh tentukan panjang vektor A jika diketahui vektor A sama dengan 2i plus 4g penyelesaian langkah pertama kita tuliskan dulu usnya kemudian langkah yang kedua kita tentukan nilai x1 dan nilai y1 dimana nilai x1 itu sama dengan 2 dan y1 sama dengan 4 kemudian langkah selanjutnya kita masukkan dalam rumus ini sehingga diperoleh panjang vektor A sama dengan 2 akar 5 selanjutnya Anda perhatikan gambar yang kedua jika koordinat A x1, y1 dan b x2, y2 maka besar atau panjang vektor dinyatakan sebagai berikut sebagai contoh jika A A 3,3 dan b 7,6 maka tentukan vektor dari AB penyelesaian langkah pertama kita tuliskan rumusnya kemudian langkah yang kedua kita masukkan nilai x1, y1 dan nilai x2, y2 pada rumus ini sehingga kita panjang vektor AB sama dengan 5